Presiden Joko Widodo memberikan bintang jasa kepada 300 tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan COVID-19 di hari pahlawan 10 November. Tiga orang diantaranya menjadi perwakilan menerima bintang jasa di Istana Negara. Di antaranya mendiang Iketut Surya Negara, Dr. RSU Pesanglah Denpasar Bali, dan mendiang Sucilia Indah, perawat rumah sakit Dr. Sitana Latangrang yang mewakili 221 penerima tanda kehormatan bintang jasa Pratama. Kemudian mendiang Emia Loina Lasia Karolin, Bidan Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan DKI Jakarta, mewakili 76 penerima lainnya menerima tanda kehormatan bintang jasa Nararia.